Ada korban yang bahkan melapor saja itu tidak mau karena dia terlalu sayang sama pelakunya gitu. Mungkin dia terjebak di hubungan pacaran yang memang toksik dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak mampu gitu untuk melapor dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari awal banget aku terjun ke isu kekerasan seksual itu karena aku sendiri kan adalah seorang penyintas ya. Perman kan bisa datang dari pelaku tadi, jadi ancaman yang bisa dari pelaku, terus buksa dari pengacara pelaku gitu. Jadi banyak lah gitu. Dulu kita juga sering mendapatkan telepon-telepon yang bernada sensual. Terus ancaman ini dulu sempat lagi kita digerbek ya. Makanya itu pagar kita ditinggikan gitu, dirubah gitu. Karena agar bisa mengantisipasi orang-orang yang masuk ke LBAP gitu. Itu sempat ada beberapa proeman datang mengancam kita mau dibakar, mau diapa. Permasalahan kekerasan seksual menjadi kenyataan pahit yang datang silih berganti. Kita kerap mendengar bagaimana korban sulit mencari keadilan di tengah hukum yang compang-camping ini. Namun bicara kekerasan seksual juga berarti bicara mereka yang berdiri mendampingi para korban. Terang tak seketika hadir dalam dunia mereka. Tak jarang, muram dan gelap. Cerita mereka yang turun dalam pendampingan korban kekerasan seksual tak sedikit bermula dari pengalaman buruk. Menjadi korban kekerasan seksual itu sendiri. Pengalaman getir tersebut yang kemudian salah satunya mendorong mereka untuk berperan sebagai pendamping korban. Mungkin kalau dari awal banget aku terjun ke isu kekerasan seksual itu karena aku sendiri kan adalah seorang penyintas ya gitu. Tapi itu pada tahun 2013 atau 2012-an. Dan waktu itu belum banyak organisasi yang memang ngomongin soal isu kekerasan seksual ataupun menyediakan jasa pendampingan lah. Kebetulan ada pengalaman juga di mana saya menjadi korban gitu dari kekerasan seksual itu sendiri gitu. Waktu saya masih kelas 3 SMA. Dan dari pengalaman tersebut akhirnya saya banyak belajar gitu. Banyak belajar lalu kemudian timbul rasa empati, rasa keinginan tahuan lebih, rasa kepedulian lebih gitu akan isu ini. Sehingga kemudian semakin tertarik gitu. Pendampingan korban kekerasan seksual tidaklah mudah. Ia membutuhkan upaya berlapis yang semuanya memiliki benang merah yang sama. Memberi rasa aman bagi para korban. Mendengarkan adalah kata kunci ketika kita membahas peran pendamping korban kekerasan seksual. Oke kalau di Sama Hita mungkin aku jelaskan terlebih dahulu ya. Kalau di kita itu kan kita menyebutnya sebagai pendamping sosial gitu. Dan kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita yaitu kita membongkar pikirannya. Kalau misalnya dia masih menyalahkan diri sendiri. Atau kalau misalnya dia tidak punya sistem pendukung. Atau sistem pendukungnya ternyata malah nyalahin dia. Nah kita disitu berperan sebagai salah satu sistem pendukungnya sebetulnya. Jadi kita ambil layer sosialnya lah dari pikiran-pikiran si korban ini gitu. Nah yang kita lakukan tentu yang pertama kali ketika menerima laporan. Kita tanyakan ke dia dia ada permasalahan apa, kasusnya seperti apa. Lalu kita juga bertanya ke dia pikirannya seperti apa, apa yang mau dia lakukan gitu. Nah disitu sebetulnya kita sebagai pendamping tuh tidak menyuruh dia. Atau tidak memberikan dia rekomendasi atau sugesti apapun. Tapi kita memberikan dia penguatan sih kayak oke sekarang ini yang terjadi sama kamu, kamu mau ngapain. Jadi sebenarnya kalau Hope Help Sui itu tujuan utamanya itu adalah pemulihan korbannya ya. Dan kita berusaha untuk membuat korbannya tuh berdaya gitu. Supaya dia bisa bangkit, bisa memilih sendiri pilihannya dia mau ngapain setelah ini. Atau kemudian bagaimana cara dia pulih gitu. Karena kenyataannya kan setiap korban itu kan pulih dengan caranya mereka masing-masing ya. Dan saya selalu suka bilang bahwa setiap korban tuh pulih dengan caranya masing-masing dan itu tidak membuat mereka less of a survivor gitu. Bukan berarti korban yang nggak mau berjuang pelakunya dihukum seberat-beratnya tuh mereka bukan penyintas gitu. Mereka pulih dengan caranya masing-masing gitu. Skill ya. Mendengarkan sih sebetulnya. Listening skills ya. Sebetulnya itu karena ketika kita mendampingi seseorang menurutku tuh sangat penting korban itu tuh pengennya didengerin dulu aja gitu. Kadang dia tuh nggak tahu dia mau ngapain, dia masih bingung, dia masih kalut gitu. Dia butuh orang untuk mendengarkan dia gitu. Jadi menurutku tuh ya skill utama dari seorang pendamping yaitu mendengarkan gitu. Dari sisi pendamping sendiri, bekal yang diperlukan terbangun lewat serangkaian pelatihan. Artinya, peran ini tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Terkait ilmu sebagai pendamping, sebenarnya kita di green training yang aku sudah sebutkan tadi itu belajar tentang beberapa hal yang memang sifatnya dasar ya. Terkait yang pertama, psychological first aid, di mana kita memberikan pertolongan pertama psikologis kepada korban kerasan seksual. Itu pengetahuan yang terbilang dasar. Dan di situ kita harus belajar untuk menangani bagaimana korban-korban tertentu itu mengalami some kind of keadaan psikologis yang kurang kondusif. Sehingga kita perlu menerapkan itu kepada korban tersebut. Dan selain itu, kita juga perlu tahu tentang basic-basic penanganan kasus kerasan seksual itu seperti apa. Mungkin yang lebih diperlankan itu general knowledge terkait hukum itu sendiri. Kalau misalkan korban memutuskan untuk mengambil langkah hukum atau knowledge-knowledge yang terkait dengan universitas setempat. Let's say di UI itu ada peraturan seperti apa yang berkisar tentang kekerasan seksual. Jadi hal-hal seperti itu yang kurasa perlu. Kan ada yang namanya cycle of abuse ya gitu. Jadi ya kita belajar ya ada secara konsep tapi kan nggak cuma konsep doang ya. Karena kadang kenyataan yang kita temui di lapangan kan berbeda gitu. Jadi kita juga learning by doing gitu. Jadi kalau ada kasus-kasus yang masuk, yaudah nanti kita pelajari lagi gitu. Oh ini apa yang kurang, ini apa yang harusnya kita lakukan. Jadi ada evaluasinya juga. Proses pendampingan korban kekerasan seksual senantiasa dibarengi dengan bermacam jenis kesulitan. Yang paling sulit itu sebenarnya menurut saya pribadi beda-beda di setiap kasusnya gitu. Karena setiap kasus itu kan punya faktor resiko yang berbeda ya. Dan korban pun melapor ke kita tuh kenyataannya dalam situasi-situasi yang berbeda-beda gitu. Fasenya tuh sudah berbeda-beda. Ada yang melapor tuh ketika baru kejadian jadi sangat shock gitu. Sehingga kemudian penanganan yang, apa pendampingan yang dilakukan tuh harus betul-betul tepat sasaran gitu. Supaya kemudian memang dampaknya tuh bisa bener-bener diminimalisir dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang melapor tuh sudah dalam keadaan yang tenang. Sudah siap untuk memproses kasus gitu. Tapi kenyataannya di sisi lain, di sisi lain pun juga masih banyak sekali faktor-faktor yang lain gitu. Ada keluarga yang mendukung anaknya gitu ketika menjadi korban kekerasan seksual. Tapi ada juga keluarga yang gak mau ikut campur gitu. Mau anaknya yaudah gitu. Bahkan maunya yaudah selesain aja gitu. Gak usah dibahas-bahas lagi, gak usah diperpanjang lagi masalahnya. Itu dari sisi korban. Dari sisi pendamping, mereka rentan kelelahan. Baik secara fisik maupun mental. Oh sering. Sering. Kalau drain energy tuh sering banget gitu ya. Maksudnya terutama yang kasusnya berlapis gitu. Atau misalnya dia punya trauma dari kecil gitu. Terus dia dapat kekerasan seksual gitu. Atau dia dapat pelecehan gitu. Akhirnya ya memang butuh tenaga ahli gitu. Tapi terus dia juga masih intens gitu. Atau masih melekat gitu dengan aku sebagai pendampingnya. Nah itu cukup draining ya gitu. Apalagi kalau misalnya kelekatannya cukup lekat gitu. Dan misalnya kita udah berusaha untuk membongkar pikirannya. Bahwa dia bukan korban. Atau istilahnya ya. Kan banyak korban masih sangat patriarkis ya pikirannya gitu. Terus kita berusaha bongkar itu. Tapi terus berapa kali gak masuk, gak masuk. Nah itu biasanya cukup draining. Yes, itu dulu awal-awal. Pastilah ke trigger-trigger ya. Sampai kalau ada kasus-kasus yang membuat kita marah. Ya kita jadi marah ya. Bawa sampai ke rumah emosi gitu kan. Akhirnya itu juga dibaca di internal kantor ya. Sehingga memang yaudah berarti kita butuh counseling atau healing bersama-sama nih gitu. Maka kantor akan menyediakan fasilitas untuk healing bersama. Itu sering banget kita mendapatkan healing bersama gitu. Terus kemudian kita bisa juga menjangkau psikolog ya mbak ya. Itu juga kita bisa bebas memilih psikolog mana yang mau kita ini, kita mau gitu. Nanti kantor akan menyediakan dan memfasilitasin gitu. Karena melihatnya dampaknya ini ya. Sedangkan di waktu yang sama, tak sekali kerja-kerja para pendamping ini memperoleh tekanan dari pihak luar. Tanya kerja-kerja ada kasus yang datang, korum mitra yang datang, terus dianggap kita menyembunyikan gitu. Itu sering banget. Bahkan dilaporkan ke polisi juga LBAP sering. Polisi datang ke sini gitu untuk menanyakan korum mitra ada di mana gitu. Lah, ya nggak tahu di mana gitu. Ya dia datang, kita berikan konsultasi, ya setelahnya ya kita kan nggak mengetahui keberadaannya ada di mana gitu. Nah itu padahal ini bukan anak ya, kalau anak oke lah. Tapi kan ini usia dewasa gitu. Yang kami anggap ibunya juga harus tahu kemana komunikasi ibunya dengan anaknya seperti apa kan. Sampai dia juga nggak tahu anaknya di mana gitu. Nah kayak gitu, beberapa polisi juga sering datang ke LBAP dan kita mendapatkan pengaduan. Jalan pendamping bagi korban kekerasan seksual begitu panjang juga terjal. Prosesnya seringkali rumit dan menyedot energi. Ya tadi, panjang dan komplek karena proses pembuktian itu kan dibebankan kepada korban. Korban harus mencari saksi, korban terus kemudian mencari bukti-bukti yang lain gitu kan. Sehingga itu juga kan harus dipikirkan ya. Ini udah korban, kemudian harus mencari semuanya gitu. Itu dibebankan kembali, pastilah butuh waktu yang panjang dan sangat lama. Nah apalagi kalau misalnya bukti dan saksi yang dihadirkan oleh korban itu dianggap tidak berkesesuaian tadi ya. Sehingga dia harus disuruh mencari lagi, mencari lagi gitu. Padahal menurut kami yang namanya kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual. Yang sekarang udah ada undang-undang TPKSnya, harusnya itu jadi terobosan hukum. Jadi satu saksi ditambah dengan alat bukti yang lain. Jadi nggak perlu ada saksi-saksi yang lain ya. Karena kan sulit untuk bisa mencari saksi gitu. Dia bisa menggunakan bukti yang lain, bisa pisum, terus kemudian petunjuk-petunjuk yang lain. Yang bisa mendorong agar kasusnya bisa diproses gitu. Ya minimal polisi punya terobosan hukum lah. Agar kasus-kasus yang, kasus-kasus kekerasan seksual ini juga bisa menjadi mudah untuk diproses ya. Meski begitu, para pendamping selalu membawa harapan untuk korban kekerasan seksual. Keadilan. Bahkan ketika pelakunya udah disangsipun tuh tidak menjamin kemudian korbannya tuh pulih gitu. Misalnya kita belajar dari kasus Heri Wirawan gitu, yang pemilik pesantren, kepala pesantren yang memperkosa puluhan santriwatinya itu ketinggalan kemudian ada santriwati yang sudah hamil juga, mau dia dihukum seumur hidup, dihukum mati pun, apakah itu menjamin korbannya pulih? Kenyataannya nggak juga kok sebenarnya korban pasti akan menjadi pihak yang akan selalu paling dirugikan gitu. Dan dia bisa selamanya gitu menderita trauma yang ketrigger tuh mudah sekali gitu. Lain pun kita juga tidak menganggap diri sebagai pahlawan atau superhero ya gitu. Karena kita juga, tujuan utama kita sebagai pendamping adalah kita mengetahui bahwa ya pahlawan yang paling utama ya si korbannya itu sendiri untuk dia menjadi sintas gitu. Dan kalau kamu tanya kenapa masih mau melakukan ini padahal nggak dibayar dan segala macem, ya aku rasa ya itu memang kebudulian dari lama gitu. Dan kita memang sayang isunya gitu sebetulnya gitu. Dan kita udah berkegiatan secara lama dan kita pun akhirnya menemukan orang-orang yang mau berjuang bersama-sama gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.